Pemerintah Kota Sukabumi siap melakukan kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN. Hal ini untuk menciptakan daya ungkit pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi usai membuka musawarah kota KADIN Kota Sukabumi tahun 2019 di salah satu hotel di Kota Sukabumi. Upaya yang akan ditempu adalah dengan melakukan diskusi dengan pengurus KADIN, termasuk pencapaian target-target RPJMD juga bisa dibukung oleh KADIN. Selain itu, bersama-sama meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau LPE, terutama di sektor perdagangan. Menurut Wali Kota, sebuah bangsa akan maju pesat perekonomiannya jika kreativitas dan jiwa entrepreneurship telah tumbuh dengan baik pada bangsa yang bersangkutan. Namun dirinya merasa prihatin sebab jiwa entrepreneurship bangsa masih lemah. Hal ini dibandingkan terbalik dengan semangat politik yang sangat besar. Kita ingin pencapaian target-target RPJMD juga didukung oleh KADIN. Harapannya mudah-mudahan dengan kemungkinan baru, ini mampu lebih berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya menciptakan daya umpun pembangunan ekonomi, karena ini menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk kesejahteraan warga masyarakat. Ketua KADIN Kota Sukabumi, periode 2014-2019 Andri L. Kusuma mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor jasa. Pertumbuhan paling tinggi ternyata adalah sektor informasi dan teknologi, yakni di atas 10%. Kontribusi sektor perdagangan di Kota Sukabumi terhadap PDRP itu 40%, pertumbuhannya hanya 3%, 3% dibanding lebih lama dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5% yang pertumbuhan itu datang dari sektor. Nah, artinya ternyata sektor sementara Sukabumi itu kotanya misinya masih terhadap jasa perdagangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Ada sisi baik dan buruknya dengan pergeseran tersebut. Investasi di sektor jasa memang melejit, tapi di sisi lain konsumsi terhadap sektor jasa juga meningkat, sehingga dampaknya akan positif jika digunakan untuk hal yang produktif. Pagi, 1, 2, 3...